Oke halo semuanya apa kabar, balik lagi sama gue Louis di Kena Etak ID Oke jadi di video kali ini gue cukup excited untuk memperkenalkan dan juga membahas switch hasil kolaborasi antara CTID dan juga Press Play Dan switch ini gue kasih nama Azurite switch yang harusnya kalian sudah lihat juga waktu pas Press Play umumin gitu Dan kenapa namanya Azurite switch? Jadi Azurite ini bisa dibilang adalah sebuah precious tone Yang dimana punya warna dasar biru yang cukup mirip sama si Azurite switch ini dan mungkin itu sedikit soal background namanya Jadi obrolan kolaborasi ini tuh sebenernya udah muncul dari awal tahun ini atau di Q1 2023 ini dan udah mulai in development juga selama proses itu Dan jadinya gue sama Press Play sudah merahsiakan ini ke kalian sampai waktunya yang tepat untuk dikasih tau ke kalian Dan kemarin tanggal 27 itu udah rilis gitu ya dan mungkin gue akan cerita sedikit proses developmentnya si switch ini kayak gimana Dan sebelum gue mulai gue mau saya thank you dulu buat Press Play atas kesempatan yang udah diberikan ini gitu ya Dan selama proses kerja sama kita juga gue seneng karena kalian tuh helpful banget terus komunikasi juga cukup oke Gue juga diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk nentuin material apa yang mau gue pake di switch ini Sampai bahkan namanya pun gue yang berhak gue tentuin gitu ya dan langsung aja mungkin gue bahas dan prosesnya bisa dibilang Nggak makan waktu yang lama ya karena yang pertama harus dipikirin itu adalah gue mau bikin switch seperti apa dan pake material yang seperti apa Mulai dari housingnya mau pake apa, stemnya pake apa, lalu springnya mau karakternya seperti apa dan suaranya mau seperti apa juga Gitu ya jadi untuk pemilihan bahannya sendiri pun juga bisa dibilang cukup spesifik gitu Karena kalau misalkan mau pake full housing nilon, nilon pun juga ada serialnya gitu dan setiap seri itu berbeda-beda density-nya dan sebagainya Yang tentunya resep atau material ini tuh gue tentukan dari material-material yang sudah gue coba dulu Dan gue juga sebelum finalize gue tuh harus suka dulu atau setidaknya hasil akhirnya sudah sesuai sama yang ada di kepala gue baru bisa lanjut ke proses yang berikutnya Jadi bisa dibilang hasil akhir yang sekarang ini itu sudah memenuhi ekspektasi gue dan sudah sesuai apa yang ada di kepala gue dan hopefully kalian juga suka sama hasil akhirnya Lalu setelah pilih bahan atau resep akhirnya kita bisa lanjut ke proses selanjutnya itu adalah memilih kira-kira manufaktur mana yang cocok untuk bikin switch yang resepnya udah gue bikin ini Dan akhirnya setelah muncul beberapa nama akhirnya gue memilih JWK atau JWK untuk menjadi manufaktur dari Azuride switch ini Alasannya sebenernya simpel karena yang pertama itu gue suka banget sama produk-produk switchnya JWK atau JWK Yang salah satunya gue suka banget itu adalah JWK dan mereka juga secara portfolio itu udah memproduksi switch-switch yang bisa dibilang banyak disukai sama orang-orang atau populer gitu Contohnya kayak switchnya Duroc itu diproduksi sama JWK Terus ada switch-switch lain yang terkenal ada Everglide Aqua King itu diproduksi sama JWK Ada Alpaka pun juga dibikin sama JWK Ada Opi Black Ada Moyu Hedis Ada Moyu Black Dan banyak lagi switch-switch lain yang terkenal Yang itu juga dimanufakturi atau diproduksi oleh si JWK atau JWK Terus setelah pilih manufaktur mana yang cocok itu kita langsung lanjut ke proses prototyping Dan dari prototyping ini, gue cobain beberapa kombinasi material lagi, spring yang mana yang oke, kira-kira dan sebagainya Dan setelah gue pilih kombinasi yang terbaik, akhirnya gue menemukan satu dan akhirnya bisa lanjut ke proses produksi Dan setelah proses produksi, akhirnya barangnya sampai ke sini dan ya sudah bisa di-deliver ke kalian semua mulai dari tanggal 27 kemarin Dan untuk harga sendiri, harusnya kalian udah sempat lihat di sosial medianya, placeplay atau bahkan di website-nya Dan Azure Red Switch ini bakal dijual di harga Rp7.650 per switch Dan kemarin gue sempat lihat komen di Facebooknya MKG ada yang nanya Bang, ini harganya tuh mahal apa memang segini harganya gitu Dan ya, mari kita bahas Jadi, kalau kita ngomongin keseluruhan harga switch yang ada di seluruh dunia Mulai dari yang paling murah, itu udah mulai dari harga Rp2.000 sampai anggap aja Rp5.000an Itu ada switch Gateron Yellow, ada switch Gateron Red, Jewik, Black, Red, Yellow, terus ada Otemu juga Terus ada switch-nya Durok juga, beberapa yang harga sekitar range Rp3.000 sampai Rp5.000an Terus lanjut ke harga Rp6.000 sampai Rp7.000 itu ada switch-nya SP Star, ada WS Morandi juga Dan ada beberapa switch lainnya juga Di range harga segitu yang nggak mungkin gue sebutin Semuanya lanjut ke harga Rp8.000 sampai Rp10.000 itu ada Gateron X, ada Gateron Oil King Ada Vleon Blue Sky, terus lanjut lagi mungkin ke harga Rp10.000 ke atas itu ada Citri Tangerine Ada Invere Holy Panda, gitu Terus, dulu gue juga sempat beli switch namanya Zilios V2 yang gue beli tahun 2018 yang lalu Itu harganya bahkan nyentuh sampai Rp18.000 atau sampai Rp20.000an kalau nggak salah Dan setelah kalian denger tadi, harusnya kalian udah dapet gambaran bahwa range harga switch itu adalah sekitar Rp2.000 sampai bahkan Rp10.000 ke atas Atau bahkan sampai Rp20.000, gitu Dan harga Rp7.650 ini, itu tuh harusnya berada pada letak mid-range harusnya Jadi, kalau dibilang mahal, ya sebenarnya gue ngerti bahwa mahal itu gue temukan ada dua definisi Yang pertama definisinya adalah mahal karena dompet tidak sesuai Itu definisi yang pertama Jadi, kalau soal itu sih gue nggak bisa komentar Lalu, definisi yang kedua ini adalah mahal karena value barangnya tidak sesuai sama harganya Untuk definisi yang pertama, baik lagi nggak bisa gue bahas karena tiap orang punya kemampuan yang beda-beda Lalu, kalau definisi yang kedua ini baru gue bisa bahas kira-kira apakah ini sesuai sama harganya atau nggak Dan ini yang langsung aja gue bahas si Azura switch ini Cuman sebelum gue mulai, gue mau disclaimer dulu bahwa gue ngerti posisi kalian Mungkin kalian berpikir, gue tidak subjektif karena ini adalah switch yang gue design dan juga gue resepnya dari gue Jadi, mungkin kalian akan berpikir bahwa gue ini tidak subjektif gitu Cuman baik lagi, script ini sudah gue susun Untuk pembahasannya itu bisa setidaknya ini senatural mungkin dan juga seobjektif mungkin Agar gue bisa kasih informasi ke kalian itu lebih oke dan lebih fair Oke, jadi langsung aja gue bahas si Azura switch ini Jadi, si Azura switch ini tuh memang gue design atau gue rancang untuk sebagai linear switch Alasannya karena ya gue suka sama linear switch Jadi, buat kalian yang kepengen switch tactile ya sayangnya ini memang bukan didesain untuk itu Cuman ya, moga kedepannya ada kesempatan untuk bikin switch tactile lagi gitu ya Oke, jadi langsung aja gue bahas yang pertama dari desainnya dulu ya Jadi, untuk desainnya sendiri itu disini gue kasih warna biru tua untuk di bagian housingnya Lalu, stemnya warna merah dan ada LED diffusernya di bagian depannya Dan sebenarnya warnanya itu terinspirasi dari warna desain atau logo dari CTID yang memang membawa warna biru tua dan juga warna merah dan juga putih di bagian textnya Jadi, kurang lebih warnanya itu sebenarnya inspirasinya dari sana Terus, dia ada LED diffusernya yang LED diffusernya berfungsi untuk biar kalau kalian punya keyboard yang RGB-nya itu per key Itu RGB-nya nggak bikin pantulannya itu jadi terlalu harsh gitu Fungsinya sebenarnya mirip sama softbox kalau kalian ngerti fotografi atau videografi Jadi, biar cahanya itu nggak terlalu musuk ke mata gitu ya Tapi, kalau kalian nggak suka sama LED diffusernya itu bisa banget kalian copot karena dia ini removable Lalu, untuk bahan dari si material switch-nya itu yang pertama dari housing top dan juga bottom-nya Itu full menggunakan bahan nylon PA yang serinya nggak bisa gue sebutin disini Lalu, untuk stemnya disini gue menggunakan bahan pom Dan untuk si spring-nya disini gue menggunakan spring dual stage Yang actuation force-nya itu di 54 gram dan bottom-out-nya di 62 gram Dan disini gue liat memang kayaknya tuh spring dual stage lagi lumayan ngetrend Karena gue liat beberapa switch yang cukup eksis di luar sana tuh lagi pada pakai spring dual stage semua Karena bisa menghasilkan feel yang snappy atau feel yang nendang gitu Cuman karena disini berhubung gue itu sebenarnya nggak suka-suka banget sama spring yang terlendang Atau feel yang snappy kayak spring dual stage Dan akhirnya disini gue memutuskan untuk menggunakan spring dual stage yang panjangnya 19mm Yang dimana ini lebih pendek 1mm daripada switch yang nendang banget Kayak OLED neon yang panjangnya itu 20mm Dan ternyata setelah dikurangin 1mm Ini cukup untuk meredam feel dari snappy atau nendangnya banget ini Jadi si Azure Red Switch ini tuh menurut gue secara weight itu tuh masih memberikan karakter feel yang weight-nya itu kayak medium spring Atau spring yang 14mm tapi masih ada rasa snappy-nya dikit Jadi memang tujuannya buat kalian yang memang nggak suka sama switch snappy itu kalian masih bisa masuk ke switch ini Dan kalau kalian suka sama switch yang snappy juga ini masih ada rasa snappy-nya dikit Lalu lanjut untuk total travel dari switch ini tuh totalnya adalah 4mm dan operating pointnya itu di 2mm Jadi yes ini bukan switch yang long pole Kenapa ini tidak long pole? Karena gue pribadi tidak suka banget sama switch long pole Karena pas gue pakai switch long pole biasanya tuh ujung jari gue tuh kerasa nggak enak pas ngetik Dan apa ya feel-nya tuh di beberapa switch long pole itu berasa kayak terlalu deket gitu Jadi gue nggak gitu suka makanya kenapa gue bikin ini jadi tidak long pole Dan buat masa interference atau kalian yang takut sama interference Setidaknya di housing topnya ini tuh sudah didesain untuk bisa mengurangi atau menghindari yang namanya interference dari switch atau PCB yang north facing Dan disini gue setidaknya udah coba sama 2 keycaps Gue coba di DCX punya drop dan juga di PBT fence punya KBD fence Dan di keduanya gue cobain disini udah aman dari yang namanya interference Dan cuma baik lagi ini gue baru ngetes di 2 keycaps doang Tetap harus gue cobain di beberapa keycaps yang lainnya gitu ya Dan nanti mungkin akan gue update lebih lengkapnya soal ini di Discord gue Kalian bisa join aja ke sana biar lebih lengkap update-nya Oke lanjut untuk feel-nya untuk linear switch sendiri kan sebenernya kriterianya itu nggak banyak ya Paling antara smooth atau baterai smooth gitu kan Dan untuk si Azura switch ini kan dia memang sudah perilup bawaannya dari JWK Dan memang perilupnya itu perilup-perilup ala-ala JWK gitu Yang memang tipis dan nggak kebanyakan Dan untuk konsistensinya sendiri disini setidaknya gue pegang di rumah gue itu ada 200 switch Dan gue coba semuanya itu aman konsistensinya Jadi ya gue bisa confirm ini aman bahkan untuk switch switch lainnya secara konsistensi perilup-nya Dan untuk smoothness-nya sendiri disini gue coba dikondisi stock Dan stocknya menurut gue sudah smooth Dan gue udah coba juga untuk coba nge-loop si Azura switch ini Gue coba pake metode loop di bagian stem-nya pake 205 yang tipis-tipis gitu Dan ternyata perbedaannya itu cukup tipis gitu Jadi gue bisa confirm Buat kalian yang males nge-loop disini Bahkan kalian nggak perlu nge-loop lagi si switch ini Karena ya udah smooth gitu Paling kalau misalnya kalian tetap pengen nge-modif Tapi males nge-loop repot-repot sistemnya satu-satu Kalian bisa coba nge-loop aja si spring-nya dengan metode back loop Biar si movement dari spring-nya itu bisa lebih smooth lagi Jadi cuman buat kalian yang males nge-loop Gue rasa ini ya nggak perlu di-loop lagi juga nggak apa-apa Lanjut untuk karakter seorangnya kayak gimana Berhubung disini gue sukanya sama karakter suara suci atau keyboard yang keleki Jadi memang ini tuh ngarahnya lebih ke arah sana Gitu ya Dan gue paham bahwa banyak orang yang suka sama karakter suara yang toki, popi, dan juga krimi Dan bahkan di awal hobi ini pun gue juga suka sama keyboard yang toki gitu ya Cuman back lagi Toki itu bisa dibikin dengan modifikasi tertentu Dan bahkan kalau kalian beli keyboard yang foam board Itu suaranya tuh langsung auto toki Gitu ya dan ya untuk lebih spesifiknya si azuret ini suaranya lebih ke deep clack Gue coba di cycle 7 Dia deep clack dan gue coba di foam board Kayak choice 65 Dia itu suaranya jadi toki Dan gue juga ada sempat Coba membandingkan dengan beberapa switch lain Kayak jayut black, galteron x, avion blue sky, sp star meteor v3, sama alpaka Dan suaranya kalian dengerin sendiri aja kayak gimana Dan suaranya kalian dengerin sendiri aja Terima kasih 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 terima kasih